Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Esti Dwi Octavia dan rekan-rekan saya Hingga Dita Ajeng Maila Majidahaya Maulida dan Dr. Gigi Roshidhanu Di sini saya akan memaparkan presentasi saya terkait laporan kasus yang berjudul Pencabutan Gigi Multiple dengan metode terbuka menggunakan trapezium flat Untuk latar belakangnya sendiri berdasarkan RISCUSDAS tahun 2018 sebesar 45,3% masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia ialah karyas Karyas yang tidak dirawat akan menyebabkan kehilangan mahkota hingga menyebabkan terjadinya sisa akar atau disebut gangren radix Untuk gangren radix sendiri salah satu perawatannya ialah melakukan pencabutan Biasanya pada kasus gangren radix dilakukan pencabutan dengan menggunakan metode terbuka atau disebut juga open method Pada kasus ini dilakukan pencabutan sisa akar dengan menggunakan teknik open method menggunakan desain trapezium flat Untuk tujuannya sendiri yaitu melakukan ekstraksi tiga sisi akar gigi anterior maupun gigi posterior Untuk metodenya seorang pasien laki-laki berusia 39 tahun datang ke RSGM Unimus dengan keluhan gigi depannya patah satu tahun yang lalu gigi tersebut lama-kelamaan semakin menghilang dan gigi tersebut pun pernah merasakan sakit namun pasien tidak mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakitnya Saat ini, pasien tidak merasakan adanya rasa sakit dan ingin dilakukan pencabutan Untuk pemeriksaan objektif pada pemeriksaan ekstraoral tidak terdapat kelainan kemudian untuk pemeriksaan intraoralnya terdapat sisa akar pada gigi 23, 24, dan 25 dengan palpasi negatif kemudian pemeriksaan nadi dan pernapasan normal dan tekanan darah yaitu 120 per 80 Berikut adalah gambaran klinis pada kasus ini Gambaran A menunjukkan bahwa terdapat sisa akar yang sudah berada pada batas margin di Niva kemudian untuk gambaran B menunjukkan bahwa tidak adanya kelainan pada ujung periapikal Pada pembahasan laporan kasus ini pencabutan dengan teknik open method merupakan pencabutan yang dilakukan dengan membuka akses yang lebih besar yang diikuti dengan pengurangan tulang alveolar Salah satu indikasi dari pencabutan dengan teknik open method adalah pencabutan gigi ataupun sisa akar yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan elevator ataupun forcep Sebelum dilakukan perawatan pencabutan dengan teknik open method ini dilakukan persiapan operator dan pasien disini operator menjelaskan inform konser terlebih dahulu kepada pasien dan menjelaskan bagaimana prosedur dari pencabutan dengan teknik open method ini Kemudian diinstruksikan kepada pasien untuk berkumur terlebih dahulu dan setelah itu dilakukan retraksi bibir rahang atas dengan menggunakan retraktor Kemudian dilakukan absepsis pada daerah kerja yaitu pada daerah bukal maupun bagian palatal gigi 23, 24, dan 25 dengan menggunakan povidon iodine 10% Kemudian setelah itu dilakukan anestesi dengan infiltrasi pada bagian bukal bukal vol gigi 23, dan 25 dan dilanjutkan pada sisi palatal gigi 23, dan 25 setinggi apex Kemudian setelah itu dilakukan 6 tes dengan menggunakan eskavator Apabila sudah teranestesi sempurna maka dilakukan insisi pada gigi 23, dan 25 Pada insisi ini dilakukan dengan menggunakan skalpel nomor 15 dengan membentuk trapezium flap Setelah dilakukan insisi, maka dilakukan retraksi gingva dengan menggunakan mini sota retraktor Kemudian dilakukan pengurangan tulang pada bagian bukal dengan menggunakan bur tulak Kemudian setelah itu dilakukan luksasi dengan menggunakan bein Dan ketika sudah terjadi luksasi maka dilakukan pencabutan gigi 23, 24, dan 25 dengan menggunakan forcep ke arah bukal Kemudian diperhatikan kembali anatomi dari sisa akar tersebut dan dilakukan pengecekan pada bagian soket dengan menggunakan kurat periapikal Kemudian dilakukan kompres pada bagian soket gigi 23, 24, dan 25 Kemudian dimasukkan spongostan pada soket tersebut Setelah itu dilakukan suturing interruptik pada bagian bukal gigi 25 dan pada bagian interdental gigi 24, dan 23 Kemudian setelah itu diinstruksikan kepada pasien untuk menggigit tampon 30 hingga 60 menit hingga perdadahannya selesai Berikut adalah gambaran klinis pasca pencabutan dengan teknik open method Untuk gambaran A merupakan gambaran soket pasca ekstraksi open method yaitu pada gigi 23, 24, dan 25 Kemudian untuk gambaran B merupakan gambaran pasca peletakan spongostan pada soket tersebut Kemudian untuk gambaran C merupakan gambaran suturing interruptif dan yang terakhir adalah gambaran klinis pasca kontrol yaitu heating up Kesimpulan dari laporan kasus ini ialah pencabutan dengan teknik open method menggunakan trapezium flap merupakan teknik yang tepat untuk pengambilan gigi multiple atau 3 gigi sekaligus Hal ini dikarenakan adanya dua insisi di kedua sisi membuat lapang pandang menjadi lebih baik dan desain flap ini tidak menimbulkan ketegangan pada jaringan sehingga mempercepat proses penyembuhan muka Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk laporan kasus ini Terima kasih Sekian dari saya Semoga laporan kasus ini bisa bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb